Sekarang kalau untuk sapi, sapi bagus, orang sat-sat orang liwat ya. Meteran atau seketan sapi, cara murah dan mudah untuk mengetahui taksiran bobot sapi. Jos Gandos. Duh istimewa teman-teman, sapi dari kandang pedalaman. Ini bersama Um Rizky Amin, selaku owner. Mana kabarnya Um Rizky Amin? Alhamdulillah, sehat. Amunisi baru atau gimana ini? Ya, semoga menjadi rezeki baru. Ini istimewa ini, dari depan lebar sekali. Baru kali ini dikeluarkan, langsung ada calon peminangnya. Ini banget ya, ini. Neksir ya. Jadi, semoga jadil. Jadi, kontesnya tagal berapa ini jadinya? Tadi, satu jam yang lalu, kita konfirmasi ke ketua penyelenggara kontes Pak Edi. Pak Edi Kediri. Alhamdulillah, per hari ini hampir semua perizinan clear. Jadi, kontes tetap dilaksanakan di tanggal 19 dan 20 Oktober 2024 di Pasar Hewan Terpadu Tulungagung. Seperti tahun kemarin ya ini ya? Seperti lokasi tahun kemarin dan kita lihat beberapa kontes memang Pasar Hewan Terpadu Tulungagung ini tempat paling strategis, paling nyaman. Paling support. Dan lokasinya sangat nyaman sekali untuk peserta maupun penonton. Semoga kontes Tulungagung semakin sukses. Ini dari KP. Untuk info sendiri pendaftaran gimana? Untuk info pendaftaran mungkin segera akan dibuka secara online. Kalau tidak salah dan kalau tidak ada perubahan yang saya dengar untuk kelas baby itu ada tiga kelas. Kemungkinan baby jantan, pedet jantan, pedet betina, pedet Belgian Blue. Terus ada kelas tambahan calon induan. Itu empat kelas itu kemungkinan biaya pendaftarannya sekitar 500 ribu rupiah. Karena wajib. Kalau tidak daftar dijual lagi. Ya, sapinya benar. Karena hadiahnya insya Allah cukup menarik. Terus kelas utama kontesnya APPSI tetap diselanggarakan. Yaitu antara POEL 1 pasang, POEL 2 pasang, POEL 3 pasang dan ekstrim bebas. Untuk kelas POEL 0, 1, 2, 3 insya Allah biaya pendaftarannya kurang lebih di 1 juta rupiah. Untuk kelas ekstrim bebasnya mungkin bisa mencapai di 2 juta. Karena itu kelas paling bergengsi. Kelas paling bergengsi paling ditunggu. Untuk kelas ekstrim ini tidak ada kelas mega bintang ya? Insya Allah kelas mega bintang kemarin hanya diadakan di Jakarta kemarin. Di Tulungagung kembali ke regulasi awal. Untuk ekstrim kemungkinan ada ekstrim bebas. Sampuran mau pakai sapi apa saja. Dan jika pesertanya memenuhi kota. Itu akan dibuka kelas Brahman Crossing. Brahman Crossing dan PO Murni. Untuk kelas ekstrimnya. Tetapi dari beberapa kelas tambahan. Aturan dari EPPS ini kalau tidak salah minimal 10 peserta baru dibuka kontesnya. Gitu mas. Untuk bisa katakanlah PO Murni sama Crossingan. Crossingan. Ya gitu. Tetapi ya kembali lagi ke kebijakan panitia setempat. Betul. Gitu. Dari KP sendiri yang berangkat. Ada siapa aja Om Rizky? Rencana. Yang sudah. Enaknya siapa mas Bedur? Sini datar bukan sama mas Bedur. Dari dulu awal-awal kita sih mempersiapkan sapi-sapi khusus untuk kontes ya. Tetapi setelah kita jalani beberapa kontes. Kita tidak perlu persiapan khusus. Memang kita rawat seperti harian biasa. Menjelang kontes pun kita perlakukan seperti biasanya. Mana sapi yang siap hamin satu. Kita berangkatkan gitu aja mas. Tapi Joker berangkat. Insya Allah. Berangkat pun. Tunggu. Tunggu kedatangan sapi-sapinya kandang pedalaman. Luar biasa. Kita kembali lagi ke sebelah sini teman-teman. Sapi yang belum lama di kandang pedalaman. Kita datangkan dari daerah Kediri Utara. Hampir perbasasan dengan Jumbang. Kita beberapa waktu yang lalu mengetahui informasi sapi ini. Terus beberapa teman-teman youtuber sempat mengupload sapi ini. Tidak lama kemudian kita datangin untuk transaksi alhamdulillah deal dan berhasil kita boyong ke kandang pedalaman. Sekarang kalau untuk sapi-sapi bagus. Orang sakset orang liwat. Ini P berapa pasang? P3 mas. P3. Kemarin P2. Sapi satu tolong. Orang sakset. Ilang. 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 Dan bagi yang penasaran. Insya Allah sore ini akan masuk lagi. Amunisi barunya kandang pedalaman. Penol kak? Ya kita tunggu aja nanti. Oke. Teman-teman silahkan menduduki sini. Nanti kita lihat proses penurunan amunisi barunya kandang pedalaman. Kalau ini ada rencana diberangkatkan kontes enggak? Karena waktunya masih satu setengah bulan. Kita belum bisa memastikan ya mas ya. Melihat performa dan kondisi sapi. Mana yang siap ya kita berangkatkan. Istimewa sekali ya ini. Si Alcatras. Bisa. Bisa. Buah ini. Masuknya bisa. Kemungkinan bisa membuat jengkel juga. Karena ini baru. Ini saat itu masih baru. Jadi mudah Bambungi ya. Ngeri ya. Kalau ini ada limousin. Brahman. Ya pegon itu silangkan yang beberapa kali disilangkan yang sudah tidak terdeksi ya mas ya. Tapi istimewa sekali ya ini ya. Jogs gandus. Kalau bopat sendiri Om Rizky diberapa? Insya Allah ya kalau di 700 kilo lebih lah. 100 kilo lebih ya? Insya Allah lebih. Dan dijual enggak ini? Dijual kalau cocok. Dijual lah sosok. Itu ada calon pembeli. Semoga semoga. Semoga nih. Dijudahkan dari Jakarta ini. Tolong samarkan. Tolong samarkan. Jogs jogs dari kandang bertawi muda. Datang ke kandang pedalaman untuk meminang beberapa amunisi dari kandang pedalaman. Katanya ikut, pengen ikut meramekan kontesnya APPSI di Tulung Ageng. Kira-kira tanya dulu. Mau cari yang mana yang mana yang mana. Yang seperti apa? Hilangkan ditanya langsung aja. Yang mana yang mana ini? Pokoknya tenang aja. Nanti kita beri surprise semua. Gajah. Kita mau ke Jakarta. Gajah yang kita bawa. Gajah yang kita bawa. Gajah yang kita bawa. Kalau ngelawan KP kita udah berat ya. Beliau ini orang dinas. Kemarin saya sudah melihat lebih-lebih lagunan. Kalau lawan KP harus gajah lawan. Gajah atau juga apa lah. Coba berdiri di saming sapi. Jangan. Sapi akan terlihat kecil. Jangan dari Jakarta. Kandang petapi muda Bang Latif. Luar biasa. Wah ini teman-teman. Performa dari Alcatraz. Istimewa sekali. Alcatraz. Joss gandos ya. Keluar kandang suri hari. Satu ton berapa ini? Hah? Satu ton. Satu koma satu wik. Satu koma satu. Ini istimewa ya. Dia kadang berdua lam sal nunggu ya. Amunisi-amunisi super ya. Salah luar biasa. Adal Pebri udah ngasih sak. Joss gandos. Oke teman-teman. Demikian dulu ini. Proses pengeluaran si Alcatraz. Sapi baru kandang pedalaman. Mungkin penerus Joker. Dan kawan-kawan ada. Mac Mojo juga di sebelah sana. Joss gandos. Oke teman-teman. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.